Marketing adalah salah satu bidang yang menarik minat banyak orang, apalagi generasi-generasi sekarang ya Gen Z. Sayangnya nggak semua yang akhirnya kerja dan jadi marketer pada akhirnya tahu gimana ngejalanin marketing ya. Kelihatannya baik-baik aja, tapi di banyak kasus saya juga masih nemuin kesalahpahaman yang amat sangat basic dan bisa cukup fatal untuk bisnis. Apa aja kesalahan-kesalahan paling umum soal marketing? Kita bahas kali ini. Halo, saya Ignacio Tuntung. Selamat datang di Marketing. Sebelum kita bahas-bahasan kali ini, sekedar mengingatkan untuk stay terus tonton video ini sampai habis karena di akhir video akan ada kuis berhadiah buku brand-brand tulisan saya untuk pemenang yang beruntung ya. Satu hal yang saya paling iri dari profesi marketer dibanding profesi teknis yang lain ya, itu kan adalah seolah-olah semua orang tuh bisa jadi marketer bahkan tanpa punya pengetahuan teknis marketing. Sementara bidang-bidang teknis yang lain ya, contoh misalnya, nggak ada orang jadi dokter kecuali dia sekolah kedokteran. Nggak ada orang jadi pilot kecuali sekolah penerbang. Atau bahkan orang nggak bisa jadi programmer tanpa setidaknya dia belajar coding gitu ya. Jadi bukan berarti orang harus kuliah marketing untuk jadi marketer gitu ya, karena banyak juga marketer hebat yang nggak punya gelar pendidikan marketing. Tapi yang penting adalah ketika kita nggak punya gelar itu, kita berusaha ngejar pengetahuan teknisnya. Dan marketer-marketer hebat, bahkan walaupun nggak punya gelar marketing, berusaha ngejar pengetahuan itu, mereka punya pengetahuan teknis yang bagus soal marketing. Dan dari mereka yang nggak punya cukup pengetahuan itulah kesalahan-kesalahan yang amat sangat mendasar terjadi berulang kali gitu. Simply karena nggak punya pengetahuan teknisnya itu. Nah, pengetahuan teknisnya itu apa aja? Yang pertama adalah, ini sering banget saya temuin, marketing bukan cuma soal channel gitu ya. Saya menemukan tidak sedikit marketer yang terlibat dalam perencanaan strategi marketing, setelah kita lihat strateginya, ada yang salah gitu. Apa? Isinya cuma soal channel. Oh, Pak, kita mau pasang di social media, OHA, event, partnership, dan lain sebagainya. Semuanya tentang channel. Padahal kalau bicara soal strategi marketing, banyak yang lain gitu ya. Kalau dianalogikan sebagai penyanyi, kalau marketing ini penyanyi gitu ya, kita mau jual lagu gitu ya. Channel strategi itu cuma soal speakernya itu mau dipasang di mana gitu kan. Penyanyi yang oke itu bukan soal sekedar keras atau nggak nyanyinya. Yang nggak kalah penting, dan justru lebih penting adalah lagunya enak apa nggak. Suaranya enak apa nggak. Band pengiringnya oke apa nggak. Artinya ada beberapa faktor yang harus dipikirkan strateginya, bahkan sebelum kita masuk ke channel. Core offernya apa sih, message-nya apa sih, storytelling-nya gimana, tampilan brand dan marketing communication-nya gimana. Sebelum masuk ke channel. Dan kalau kita bicara soal penyanyi, lagunya enak dulu, suaranya benar dulu, baru mikirin speakernya mau segede apa dan di mana aja. Artinya di marketing, start dari awal yang benar, positioning-nya gimana, communication-nya gimana, communication strateginya, creative articulation-nya gimana, baru mikirin channel. Jadi coba lihat deh, marketing strategi kita gimana, jangan-jangan isinya cuma soal channel strategi. Dan banyak gitu. Kita ngomongin sama-sama billboard, sama-sama social media, konten jauh lebih penting bahkan dibanding channelnya. Jadi channel yang sama dengan konten yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Kesalahpahaman yang kedua adalah brand itu bukan cuma soal awareness. Jadi satu terminologi yang sering diomongin orang marketing itu kan brand. Sayangnya seringkali itu brand itu diomongin seolah-olah cuma sekedar awareness. Apa ya, wajar banget orang mikir bahwa brand cuma soal awareness. Kadang kita lihat brand-brand yang oke, kebanyakan awareness-nya bagus. Dan sebaliknya, ketika awareness bagus, orang banyak tahu, akhirnya brand pun juga jadi mulai dipertimbangkan. Dan orang seringkali bilang, yang mana ya, kok nggak pernah dengar brand itu gitu ya. Atau, oh boleh juga tuh brand itu, saya sering dengar gitu ya. Jadi seolah-olah brand is all about awareness gitu ya. Gimana awareness itu penting? Yang pertama, kalau nggak, kan ada isilah. Kalau tak kenal, maka tak sayang. Di satu sisi nggak akan kenal, nggak akan sayang kalau nggak kenalkan gitu ya. Jadi bener sekali gitu ya. Nggak mungkin orang bisa sayang kalau kenal aja enggak. Tapi nggak berarti kalau kenal lalu sayang. Banyak orang yang kita kenal, toh kita nggak sayang gitu ya. Tapi kalau disuruh pilih antara yang dikenal atau enggak, kemungkinannya memang lebih milih yang dikenal. Karena ketika kita kenal, maka kita ngerasa lebih aman. Oh pernah kedengeran, harusnya aman. Kalau nggak aman, pasti udah kedengeran ketidakamanannya dia. Atau kalau ada masalah, nanti gampang dicari, kan dia terkenal gitu ya. Tapi sayangnya mirip kayak logiknya channel strategy. Awareness itu sebenarnya juga soal amplification. Lagunya harus bagus dulu, suaranya harus bagus dulu. Baru ngomong awareness. Jadi soal brand, harusnya fokus dulu. Cari formula yang oke dulu. Formulanya apa sih ramuan soal brandnya ini? Baru abis itu bangun awarenessnya. Karena kalau enggak, nanti akhirnya dikenal dengan sesuatu yang biasa-biasa aja atau bahkan jelek. Yang ketiga adalah promo bukan cuma soal short term gitu ya. Jadi banyak brand yang senang kasih promo. Apalagi kalau sales target masih jauh. Dah dipromoin aja gitu kan, didiskon. Lalu kemudian jalan. Apa lalu diskon itu salah? Enggak selalu. Promo juga ada bagusnya gitu. Walaupun ada juga yang enggak. Nah, gimana kita bedain ya? Pertama yang kurang oke dulu. Yang kurang oke adalah promo atau diskon dilakukan untuk short term. Nutup target yang kurang. Which kalau dilakuin sekali-sekali sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kalau tiap bulan ada ini terus, akhirnya jadi enggak oke. Karena otak manusia itu kan beradaptasi. Sama kayak orang minum obat. Awalnya minum 100mg sembuh, lama-lama butuh 200mg. Naik terus ketika terlalu sering dikonsumsi. Diskon juga sama. Kita kasih diskon 20%. Awalnya menarik. Tapi ketika terlalu konsisten dilakukan, akhirnya akan kehilangan daya tariknya. Karena kita beradaptasi. Jadi enggak bisa dilakukan secara terus menerus. Apalagi tidak terencana. Nah, yang oke gimana? Diskon digunakan untuk buying time. Untuk bikin orang punya alasan yang oke. Untuk, oh saya pilih brand ini deh. Tapi lalu kita harus sudah merencanakan ada hook lain. Yang akan bikin orang stay. Apa nih yang ketika diskonnya dicabut, orang masih stay. Dan yang penting punya plan berdasarkan data. Kapan diskonnya dikurangin. Apa yang bisa diexpect saat itu. Kapan diskonnya dihilangkan. Apa yang bisa diexpect. Dan berapa banyak yang bisa diharapkan stay. Artinya, diskon itu bukan cuma buat tutup lubang saat ini. Tapi ini adalah strategi secara long term. Untuk memanage lifetime value-nya si customer. Oh, kalau saya kasih sekarang. Terus nanti dia akan balik lagi. Saya kasih lagi. Nanti pelan-pelan saya tarik. Terus dia akan turun. Dan itu harus berdasarkan data. Bukan cuma sekedar healing gitu ya. Terus kesalahpahaman selanjutnya adalah viral. Viral ini nggak selalu punya dampak ke transaksi. Jadi, social media dan konten era. Ini bikin marketing punya target satu lagi. Yaitu viral gitu ya. Sekarang banyak marketing brief. Selalu disertai goal harus viral. Seolah-olah viral ini bisa dikejar. Kenapa viral begitu bernilai? Karena ketika konten atau iklan kita viral, maka dapat exposure tambahan. Selain itu, brand juga jadi banyak dibicarakan. Which ini soal exposure. Soal awareness. Dan artinya exposure naik dan awareness-nya pun naik gitu ya. Tapi balik lagi ke logik awal tadi. Offer-nya apa? Message-nya apa? Positioning-nya apa? Apa semua yang viral itu offer-nya menarik? Nggak selalu. Sekedar bikin sensasi juga udah akan viral gitu. Maka dari itu viral cuma akan jadi relevan ketika viralnya karena over positioning dan message yang relevan. Tanpa itu akhirnya cuma akan jadi noise aja gitu ya. Selanjutnya lagi kesalahpahaman selanjutnya adalah hard sell versus soft sell. Jadi, seolah-olah ada dikotomi hard sell dan soft sell. Iklan-iklan yang bercerita. Seolah-olah nggak jualan. Walaupun menghibur dan bisa viral. Ini iklan-iklan yang soft sell ya. Sementara iklan-iklan yang terus-terusan ngomongin harga, promo. Seolah-olah nggak menghibur karena iklan-iklan hard sell. Nah, dikotomi ini yang harus dirubah. Hard sell dianggap bagus untuk jualan karena dia mudah dicerna langsung straight to the point untuk pesan penawarannya. Permasalahannya ketika produknya nggak menarik. Maka penawarannya seperti apapun nggak akan menarik. Bahkan orang pun nggak mau lihat iklannya. Nah, soft sell di sisi lain punya kelebihan karena dia tidak agresif, tidak intrusif. Bikin orang tidak merasa dikejar-kejar. Sehingga bisa lebih menarik perhatian orang. Apa nih kok iklannya menghibur? Kok saya nggak merasa dikejar-kejar ya? Tapi pada akhirnya, orang juga bisa aja nggak menanggap penawarannya apa? Inti pesannya apa? Nah, harusnya gimana? Ya, harusnya selalu kombinasi dua hal tadi. Gimana masuk secara relevan dalam tanda kutip soft sell. Tapi nggak kehilangan fokus di inti pesannya dalam tanda kutip hard sell. Selanjutnya lagi adalah dikotomi short term dan long term. Jadi, orang marketing dan orang sales seringkali berselisih soal ini. Orang sales cenderung short term, nggak banyak teori, gitu ya. Tanpa basa-basi, ada hasil nyata jadi transaksi. Sementara orang marketing nggak sedikit yang cenderung long term ngomongnya. Nah, konseptual, flowery, kelihatannya indah, disupport banyak teori, atas nama long term. Tapi short termnya berantakan. Yang disesalkan adalah seolah-olah dua hal ini bertolak belakang dan nggak bisa jalan bareng-bareng, gitu ya. Nah, sayangnya nggak. Brain owner itu harus bisa ngebalance dua hal ini. Ada hal-hal yang kita nggak bisa pikir panjang, karena nggak mungkin ada long term kalau short termnya aja nggak tercapai. Tapi kalau terus-terusan short term, capek juga, gitu. Masa sepanjang hari, bertahun-tahun, kita selalu kerja, sprint terus. Karena mikirinnya short term terus. Makanya harus punya keduanya, gitu ya. Nah, yang kedua, nggak semua yang oke saat ini bagus untuk masa depan. Misalnya discount. Dampaknya nyata dan imediat saat ini juga. Tapi banyak kasus di mana discount justru mengganggu masa depan brand. Brandnya jadi nggak dilihat sebagai lebih dari sekedar discountnya berapa, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, yang bagus untuk masa depan, nggak selalu bagus untuk masa kini. Banyak hal baik yang terjadi untuk masa depan setelah melalui penderitaan masa kini. Olahraga contohnya, nggak enak sekarang, capek, gitu ya. Nantinya jadi sehat. Atur makanan juga sama, nggak enak sekarang. Kok harus ngerem-ngerem? Tapi nantinya mungkin kita lebih bebas penyakit, ya. Sehingga marketer juga harus ngebalance kedua ini, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ngomongin soal brand story. Nah, brand story ini bukanlah story tentang brand. Jadi, kembali soal brand, ya. Brand story jadi makin populer, terutama ketika orang mulai ngomong the power of storytelling. Jadi, brand juga harus bikin story, gitu kan. Apalagi di era social media dan konten seperti ini, di mana orang punya kesempatan untuk tell story, gitu ya. Nah, sayangnya pemahamannya kurang tepat. Banyak brand bikin brand story, tapi isinya cuma soal brand. Loh, apa salahnya, gitu kan? Kan namanya juga brand story. By definition, brand story adalah story about our consumer in their best version with our brand as the enabler. Artinya, brand story adalah cerita tentang konsumen kita dalam versi terbaiknya dengan brand kita sebagai enabler, gitu. Jadi, subjeknya tetap si konsumen. Lihat aja iklan-iklan mobil mewah, gitu ya. Mobilnya mewah, tapi ceritanya bukan tentang mobil itu. Ceritanya tentang orang yang naik mobil itu terus habis itu prestis, jadi lebih keren, dan lain sebagainya. Jadi, brand kita, produk kita itu cuma enabler, gitu. Bukan jadi subjeknya. Nah, logiknya sama kayak kita lihat teman kita, gitu. Pasti ada yang setiap ketemu, kita pasti punya teman yang setiap ketemu ngomongin dirinya terus, gitu ya. Kalau keren sih oke aja cerita-ceritanya. Kalau nggak keren kan males, dan kita pelan-pelan akan menghindar. Begitu juga dengan brand story. Kalau isinya cuma urusan brand terus, orang juga males, dan akhirnya orang akan menghindar. Oke, seperti biasa, ada quiz pertanyaan sebagai berikut. Berikut ini adalah penjelasan yang benar tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan marketeer, kecuali A. Strategi marketing bukanlah sekedar soal pemilihan channel, tapi harus berangkat dari pemahaman konsumen dan strategi komunikasinya sebelum bicara channel. B. Brand bukan cuma soal awareness, tapi juga tentang brand formula, mencakup positioning, karakter, dan personality. D. Promo atau discount yang baik bukan sekedar menutup gap penjualan, tapi soal strategi buying time untuk membangun habit dengan membangun hope lain, sehingga konsumen stay. D. Strategi marketing yang baik bukan cuma sekedar viral, karena viral tanpa positioning yang baik tidak akan memberi manfaat apapun untuk brand. E. Brand story bukanlah story tentang kekuatan brand kita, sehingga membuat konsumen menginginkannya, melainkan story tentang konsumen dalam versi terbaiknya dengan bantuan brand kita. Dapatkan hadiah buku Brand & Brand untuk satu orang terpilih, sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit untuk diri. Terima kasih telah menonton!